Intro Shalom dan puji Tuhan seran atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan bersihat pikiran cirgas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara-saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah dibenarkan oleh kerana iman Bagaimana kita boleh miliki ini? Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Roma 5 ayat 1 hingga 11 Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Roma Paulus menyatakan mereka dibenarkan oleh kerana iman yang Tuhan karuniakan Ilustrasi Prinsip pembenaran oleh iman adalah prinsip keselamatan di dalam Alkitab Ini bukan pengajaran perjanjian baru atau Paulus semata-mata Prinsip ini juga berlaku pada masa perjanjian lama Seseorang dibenarkan bukan karena melakukan hukum taurat Melainkan karena percaya kepada Tuhan Habakkuk 2 ayat 4 Orang yang dibenarkan oleh iman tidak lagi merasa khawatir akan kehilangan keselamatan Yang penting tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup Ketidakberdayaan kena dibelenggu dosa dan ada di bawah bayang-bayang murga Tuhan Oleh kasih karunia Kristus diubah menjadi kedamaian Orang yang dibenarkan oleh kerana iman memiliki pengharapan bahwa Satu hari kelak hidupnya akan dipermuliahkan oleh Tuhan Pemahaman seperti ini membangkitkan semangat orang untuk berani menghadapi penderitaan Melalui penderitaan imannya itu justru semakin teguh dan teruji Semakin imannya teruji semakin bertambah teguh pengharapannya kepada janji Tuhan Saudara apa aplikasi apa pengajaran daripada renungan ini Orang yang dibenarkan oleh iman tidak mungkin menjadi sombong Dia bermegah di dalam Kristus sebagai sumber damai sejahteranya Nah bagaimana mengalami damai sejahtera yang sejati Berhenti berfikir dan berusaha mendapat damai sejahtera dengan kekuatan sendiri Berbuat baik sebanyak-banyaknya dengan motif mendapatkan pembenaran Tuhan Kita harus mengakui ketidakberdayaan kita Dan meminta pertolongan belas kasihan Tuhan di dalam Kristus Lalu respon kita kepada kasih Kristus itu Ialah melakukan apa yang diperintahkannya Sebagai ucapan syukur kita Atas pembenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan Itu sebabnya pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa manusia yang berdosa Tidak mungkin dapat mencapai Kebenaran dengan kekuatan sendiri Untuk berbuat baik Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih pada Tuhan Karena dia memampuhkan kita Untuk merespon iman yang Tuhan karuniakan kepada kita Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Tetap sihat Sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi Terima kasih atas kebaikanmu Kena memampukan kami Untuk merespon kasih karunia Tuhan itu Sehingga kami boleh melakukan Menuruti akan perintah Tuhan Dengan penuh sukacita Dalam nama Yesus Sekarang saya berdoa Amen